Intro Seperti inilah kegiatan sehari-hari yang dilakukan Bah Rudin, seorang guru honorer sekolah dasar yang tinggal di kampung Songak, Desa Bojong Mani, Kelebak, Banten selama masa pandemi COVID-19. Setelah selesai melakukan kewajiban untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring, ia pun memiliki banyak waktu luang. Kondisi inilah yang mendorong Bah Rudin untuk memulai usaha baru, yakni dengan bertani. Di lahan seluas 600 meter persegi ini, kegiatan bertani yang dilakukan oleh Bah Rudin sudah dimulai sejak 6 bulan terakhir. Bah Rudin pun menanam berbagai macam tanaman, seperti timun, kacang, tomat, dan cabai. Ternyata dengan kegiatan barunya ini, ia mampu menghasilkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena jika ia mengandalkan penghasilan sebagai guru honorer, Bah Rudin mengaku kewalahan. Saat ini Bah Rudin mengaku hanya dibayar sebesar 500 ribu rupiah per bulannya. Di hari guru yang diperingati setiap tanggal 25 November, Bah Rudin berharap ada kado spesial dari pemerintah untuk kesejahteraan para guru honorer. Karena sudah belasan tahun, ia mengabdi sebagai guru, namun belum ada perhatian khusus yang diperoleh. Di awal pandemi, kita semenjak lockdown itu memulai berkebun, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bapak sebagai apa sih, Pak? Guru honor. Oh, guru honor. Iya, honor SD ya. Honor SD. Jadi, itu emang aktivitas berkurang atau gimana sih, Pak? Ya, berkurang. Karena kebanyakan di rumah. Pembelajaran biasanya kan tadinya itu daring, biasanya kan daring. Sebelum daring, ada luring, ada daring gitu ya. Sekarang kebanyangannya diperketat di rumah saja. Tidak hanya Bah Rudin, ribuan guru honorer di Indonesia pasti memiliki harapan yang serupa, yakni agar mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Meski hanya dibayar ratusan ribu rupiah, namun tidak ada kata menyerah bagi Bah Rudin dan guru honorer lainnya untuk mencedaskan anak arak bangsa. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak Banta.